sesungguhnya hati sesungguhnya hati sesungguhnya hati menerima pengaruh itu hati dengan sebab kemaksiatan-kemaksiatan dan segala ketaatan jadi ketika kita melaksanakan maksiat itu ada pengaruh ke dalam hati kita apa pengaruhnya? gelap jadi orang jadi lingas jadi sulit untuk melaksanakan kebaikan berat rasanya melaksanakan kebaikan itu karena pengaruh gelapnya hati gelapnya hati pengaruh maksiat pengaruh dosa yang belum kita tahu tahu hati sok kurang doraka ajok beda ketika kita yang kita ucapkan sesuatu yang tidak bermangfaat apalagi maksiat itu berat nanti untuk mengucapkan yang benar akhirnya berat kita untuk mengucapkan yang baik yang bermangfaat itu pengaruh itu pengaruh kemaksiatan jadi maksiat itu ada pengaruh kepada hati hati kita ketika kita melihat maksiat pengaruh menjadi gelap hati kita kita mengucapkan maksiat gelap hati kita kita mendengarkan maksiat gelap pokoknya apa saja yang kita lakukan baik yang bahir maupun yang batin menjadi gelap ketika kita somong gelap hati kita ketika kita hasut gelap hati kita ketika kita riak gelap pokoknya segala maksiat kita pengaruh karena hati jadi poek dimana poek hati kan itu nah kumaha nah gitu orang kalau sudah gelap gimana apa yang akan dia lakukan pasti akan salah yang dia lakukan di depan ada racun ada madu ada racun ada madu tapi gelap ya gelap ya bisa jadi dia itu memilih racun racun banyak madu satu di hadup pun teh di gelas racun banyak seratus gelas racun seratus satu madu seratus sembilan puluh sembilan racun kira-kira orang kerpoek mereka memilih mana pasti bahkan terjadi apa racun karena usah apa po poek gelap lain yang dipilih madu akhirnya yang dipilih racun karena gelap tapi ketika terang mata kita melihat keadaan terang kita tahu oh mana oh ini yang harus kita pilih madu tentunya meskipun banyak ini racun ini banyak ada lagi kelihatannya madu padahal hakikatnya racun ya ada seperti itu kita kita bisa mengetahui mana yang asli mana yang kawe ketika kita melihat ketika kita terang terus yuk kawe yuk asli kapangi ku ahlinah ya ku ahlinah kapangi ku jelman ngerti karena bab madu apal mana asli madu te mana nur tiruan kapangi tapi ku jelman ngerti apa apokana madu madu padahal tiru padahal amis padahal amis setina gula terus ketika hati kita gelap nah disitu akan terjadi apa kemaksiatan kemaksiatan karena gelapnya hati menjadi keras hatinya akhirnya yang dipilih nanti bukan kebaikan yang dipilih itu bukan yang akan membahagiakannya akan merusaknya akan menghinakannya bukan yang akan memul yakannya kenapa karena gelapnya hati gelapnya hati dari mana sebabnya dari kemah maksiat dari mana sebabnya ada sebabnya maksiat kenapa kita milih maksiat tidak milih toat kan jelas keterangan Qurannya kalau orang milih kebaikan milih toat jelas pahalanya tapi kenapa nafsu kita ini masih memilih kepada maksiat yang dilihat kita maksiat yang didengar maksiat yang diucapkan maksiat padahal banyak ketuaatan yang harus kita lihat masih banyak ketuaatan yang harus kita ucap ucapkan banyak ketuaatan yang harus kita dengar kenapa kau nafsu ini condongnya kepada maksiat itu ada penyebabnya salah satu penyebabnya adalah kebodohan di dalam agama kebodohan di dalam agama alias ngukut bodoh ngukut bodoh 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 dina agama jadi sahabat terjadi nak maksiat yang doraka babari atau ngaji insyaallah dijamin doraka namun jelma tidak ngaji cacak orang sok ngaji sok disoledat karena doraka komono tara namun orang tara ngaji cacak kermodaci lakama atau ngaji cacak cacak insyaallah dijamin itu ngage modoraka na'udzubillah min dalih